Hingga kini kondisi pengungsian masih terbatas terutama kekurangan suplai listrik dan untuk mengetahui informasi terkini telah tersambung dengan reporter Jona Hamonangan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya Jona, bagaimana kondisi pengungsi pada malam ini? Ya Andra, saat ini kondisi pengungsi bisa dikatakan masih membutuhkan beberapa hal seperti tembako dan juga ada kebutuhan lain seperti suplai listrik bahkan juga suplai dari air bersih. Di saat ini, masyarakat sudah mulai khawatir dikarenakan seperti beberapa bahan pokok makanan sudah mulai didapatkan. Pertama, dikarenakan adanya penjarahan yang cukup luar biasa yang akan merasakan bahwa banyak toko-toko yang sudah boleh jebol mulai dari kaca, pagar, bahkan sampai ke dalamnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai membutuhkan seperti tembako, bahkan beberapa buka-buka kebutuhan lain. Untuk yang ada di tenda-tenda, di mana saat ini juga iklis tidak menentu bahkan kami juga sudah merasakan grimis masyarakat yang membutuhkan seperti tenda, bakar selimut. Ini membuktikan bahwa masyarakat sudah cukup urgen dalam hal kebutuhan sanitasi yang sendiri. Untuk kebutuhan lain, selain kebutuhan makan, kebutuhan listrik masih merupakan kebutuhan hal utama di mana ini juga sangat berhubungan dengan kebutuhan listrik untuk genset sendiri. Yang kami merasakan adalah beberapa genset di banyak tempat saat ini sudah cukup mengirit di mana genset sendiri memakai bahan bakar sebagai bahan operasionalnya. Ini menunjukkan bahwa gampingan dan kerawanan sudah mulai teratas dan masyarakat juga masih was-was. Jadi masyarakat sendiri saat ini masih tinggal di tenda, dikarenakan masih takut untuk masuk dalam rumahnya. Selain satu hari ini kami juga merasakan ada beberapa gempa kecil di mana berkekuatan arah 4 sampai 5 kala riser yang jantung juga memastikan bahwa masyarakat tidak berani untuk masuk dalam rumahnya. Jadi bisa dipastikan saat ini, selain kondisi kerawanan yang cukup tinggi, masyarakat juga was-was terhadap dunia sendiri. Bahkan juga ada kabar penjaraan juga sudah masuk rumah-rumah warga di mana ketika penjaraan sudah tidak lagi berhasil di tempat-tempat sepertinya pembelanjaan, sepertinya sudah mulai masuk di mana rumah-rumahnya sudah cukup terbuka, langsung dimasuki oleh pang penjara dan tanpa kenal ampun, bahkan penjara pun mengambil barang-barang seperti barang elektronik. Ini menunjukkan bahwa kerawanan yang kepentingan cukup tinggi. Memang sudah ada penjagaan yang dilakukan baik polisi maupun TNI, tadi kami rasa malang belum se-efektif di mana seharusnya dilakukan. Memangnya palu sendiri juga kuopan yang cukup besar yang ada di Sulawesi sendiri. Andra? Iya, Jonah, terkait dengan aksi penjaraan yang dilakukan oleh warga atau korban gempa di sana, lantas apa yang dilakukan oleh pihak keamanan ketika melihat atau terjadi aksi-aksi seperti itu? Iya, Andra. Untuk pihak keamanan sendiri memang saat ini masih terorganisasi orang TNI di mana dilakukan oleh Korem Tuduk Tadulaku, di mana Korem Tuduk Tadulaku merupakan institusi TNI yang membawai Provinsi Sulawesi Tengah sendiri. Untuk keamanan saat ini memang masih belum maktimal, tapi sudah ada terasa penambahan pasukan, tidak hanya dari pusat TNI tapi juga polisi, di mana BRIMOB dari luar Sulawesi Tengah juga telah sudah memasuki dan menjaga beberapa titik. Salah satu pengamatan kami adalah seperti adanya salah satu pusat perbelanjaan yang cukup besar, yang ada di Sulawesi Tengah, di mana sudah dijaga oleh kelompok pasukan TNI bersenjata. Ini sudah menunjukkan bahwa pengamanan sudah masuk ke beberapa titik di mana masyarakat yang mungkin berani untuk masuk mungkin harus mengalami penganan yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya kerawanan khususnya daripada pusat perbelanjaan, tapi juga masyarakat sendiri. Kami juga menafarkan juga sudah beberapa titik di Lampu Merah, ada mungkin sekitar 2-3 orang yang dijaga oleh pasukan dari BRIMOB sendiri, di mana masyarakat sendiri meyakinkan bahwa jangan sampai ada penjarahan, karena penjarahan sendiri diprediksi akan masuk sampai ke para mungkin dari mobil atau motor yang melewati di mana, mobil atau motor juga sekarang sudah banyak di cegat, apalagi bila dikacanya ada tulisan membawa bantuan. Yang Jona, apakah ada tindakan tegas dari aparat keamanan di sana ketika melihat ada aksi penjarahan? Ya, Andra, sampai saat ini kami belum melihat dan merasakan ada tindakan tegas dari polisi dan TNI. Tapi yang pasti kalau kami merasakan bahwa sudah ada polisi dan TNI yang mendekat, bila ada beberapa orang yang mungkin tidak jelas cenderungannya, atau mungkin berdiri di depan beberapa toko, mungkin ada dari polisi yang langsung mendekat, dan juga sekolah para pemuda langsung menggir. Tapi yang pasti belum ada tindakan nyata, seperti mungkin penangkapan dari penjara atau apapun itu. Kami masih menunggu hal seperti itu, Andra. Oke, terkait informasi bahwa banyak keluarga Palu yang berbondong-bondong ingin meninggalkan kota Palu dan juga wilayah-wilayah yang terdampak gempa, seperti apa sekarang kondisinya? Apakah masih banyak keluarga yang ingin meninggalkan kota Palu? Iya Andra, ini kami rasakan ketika kemarin kami sampai ke Palu, di mana kami sendiri juga menggunakan pesawat Hercules, begitu banyaknya masyarakat, bisa dikatakan ribuan masyarakat ingin meninggalkan kota Palu secepatnya. Mereka sudah merasa tidak nyaman, pertama adalah alasan keselamatan di mana para penjara sudah tidak peduli lagi dengan para keselamatan, khususnya para masyarakat sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan seperti sumber pangan, bahkan sumber listrik. Ini membabkan bahwa mereka harus keluar dari kota Palu secepatnya. Yang ketiga adalah masalah kesehatan, di mana masalah kesehatan sudah kami dengar bahwa beberapa rumah sakit sudah mulai masuk kekurangan suplai, khususnya mungkin beberapa yang menjadi hal prioritas. Kait dengan keluarnya masyarakat dari kota Palu, memang dari pemerintah diri khususnya dari TNI AU tidak bisa mengegalkan hal yang lebih lanjut, dikarenakan memang ada kebutuhan khususnya dari masyarakat. Khususnya yang menjadi prioritas adalah bagaimana penanganan antara anak dan ibu, dan juga penanganan orang, saya katakan orang yang memiliki sakit yang harus ditangani di tempat luar. Jadi memang dari hal seles diri, memang membawa beberapa masyarakat keluar dari kota Palu, prioritas seperti ke Mekatar dan Jakarta, tapi ini dikhususkan pertama adalah untuk orang sakit, yang kedua adalah untuk anak dan ibu. Ini memang dilaksanakan sampai kota Palu benar kondusif. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Fasilitas apa yang diberikan atau bagaimana pemerintah mengakomodir keinginan dari masyarakat Palu yang ingin meninggalkan kota Palu ini? Yang terasaan seperti ini, dari pemerintah yaitu TNI AU memfasilisasi berupa pesawat Hercules. Di mana pesawat Hercules diri tercatat mungkin yang kemarin yang dikatakan ada sekitar 4 softy flight. Terus hari ini mungkin juga ada 4 softy flight, di mana kalau kita tahu sendiri Hercules itu kapasitasnya antara 100. Jadi bisa dikatakan mungkin ada sekitar hampir 400 orang yang bisa dikeluarkan dari kota Palu, di mana ini dilakukan agar bisa melakukan evakuasi jangka pendek seperti itu. Baik, terima kasih Jona Hamunangan atas informasinya dan kami akan terus mengupdate informasi dari Anda. Pemirsa, demikian tadi Jona Hamunangan melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah.